Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du bapak ibu sekalian Bapak ibu sengaja kita ajak ke tempat ini karena tempat ini sangat bersejarah Terutama berkaitan dengan hijrahnya rasulullah Dari kota Mekah menuju ke kota Madinah Dari tempat inilah akhirnya kalender hijriyah itu ditentukan Bulan hijriyah atau tahun hijriyah ditentukan dari peristiwa ini Kenapa rasulullah sampai berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah Karena rasulullah itu ketika ditinggal mati istrinya Ditinggal mati pamannya Abu Talib Orang-orang kafir Mekah semakin berani untuk memusuhi rasulullah Sampai-sampai orang-orang kafir Quraysh itu menyiapkan 11 pembunuh bayaran Berapa bu? 11 pembunuh bayaran Siapa yang bisa membunuh rasulullah maka akan diberikan hadiah seribu ekor onta Ya karena pada waktu itu onta adalah barang termahal Untuk ukuran termahal pada waktu itu adalah onta Siapa yang bisa membunuh rasulullah maka dia akan diberikan hadiah seribu ekor onta Makanya orang-orang kafir Quraysh menyiapkan 11 pembunuh bayaran agar bisa membunuh rasulullah Kenapa rasulullah dibunuh? Agar dakwah islamnya berhenti Nah mendengar rumors tentang pembunuhan rasulullah yang direncanakan oleh orang-orang kafir Akhirnya rasulullah siap-siap untuk berhijrah Ya ke Madina Al-Munawar Perjalanan dari rumahnya Rumah nabi itu berdekatan dengan Marwah Tempat Bapak Ibu Tahalul Rumah nabi di sekitar itu Dari situ beliau berangkat menuju ke Jabal Sur Itu namanya Jabal Sur Tempat dimana rasulullah bersembunyi Nabi bersembunyi ditemani oleh Abu Bakar Sahabatnya yang paling setia selama tiga malam Di dalam goa itu Ya Kemudian orang-orang kafir tahu bahwa rasulullah ada dalam goa itu Mereka serentak mengikut ke mulut goa Ternyata ketika di mulut goa Ketika Abu Bakar dan rasulullah masuk Cuma muat dua orang Sebelum nabi masuk ke mulut goa Abu Bakar masuk terlebih dahulu Melihat kalau nanti dalam goa itu aman atau tidak aman Ternyata di dalam goa ada lobang Kemudian diambillah satu kayak bujur gitu ya Dimasuk ke dalam lobang supaya tidak menggigit rasulullah Ketika goanya tidak terasa aman Maka rasulullah baru suruh masuk Nah karena rasulullah kecapean Dari meka menuju ke atas bukit Akhirnya rasulullah sampai tertidur di atas pahaknya Abu Bakar Sementara Abu Bakar digigit oleh binatang yang ada dalam mulut goa Ya kan Karena Abu Bakar tidak ingin Rasulullah bangun dari tidurnya Sampai menahan kesakitan Keluarlah air mata Abu Bakar Dan air matanya netes di pipinya rasulullah Sehingga rasulullah bangun Apa yang kau rasakan Abu Bakar Sehingga keluar air mata kamu Saya menahan sengatan gigitan binatang yang ada dalam goa Maka rasulullah keluarkan air liurnya Karena air ludahnya diusapin di luka yang ada Disitulah sembuh Ya Maka kadang-kadang kita kalau kena luka Kadang kita pakai air liur Karena di air liur itu ternyata ada obat Bukan hanya itu saja Setelah itu dirasakan sembuh lah Abu Bakar Ternyata orang-orang kafir yang mengejar rasulullah Sampai di mulut goa Abu Bakar sudah ketakutan Karena tidak ada jalan lain disitu Buntu Ya kan Abu Bakar ketakutan Takut orang-orang kafir itu Akan pasti menemukan Abu Bakar dan rasulullah Tapi kata nabi apa Kamu jangan takut Kamu jangan sedih Allah pasti akan bersama kita Apa yang diberikan mujizat Allah kepada Abu Bakar dan rasulullah dalam goa Ada tiga hal yang bisa membuat orang-orang kafir itu Tidak bisa masuk Yang pertama di mulut goa itu banyak ranting-ranting pohon Ya kan Dan ranting-ranting pohon itu Dibalut dengan apa Sarang laba-laba Yang ketiga ada burung merpati yang sedang mengarami telurnya Nah dari tiga hal itulah Membuat orang-orang kafir Tidak mungkin Rasulullah dalam goa Karena kalau rasul dalam goa Pasti sarang laba-laba itu rusak Burung merpati pun akan kabur Karena burung merpati sedang apa Sedang mengerami Nah itu lahir menyebabkan Mujizat rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Nah dari sinilah rasulullah berhijrah ke kota Madinah 450 kilometer Naik apa? Satu kendaraannya onta Dan onta itu sudah dipersiapkan Abu Bakar 4 bulan sebelum berhijrah Jadi Abu Bakar itu sebagai sahabat terbaiknya Nabi Mengorbankan jiwanya Kemudian mengorbankan hartanya Menemani setia dengan Abu Bakar Sehingga Abu Bakarlah orang yang paling jujur Orang yang paling benar Karena satu-satunya sahabat Nabi Yang bisa Mengiringi atau menemani rasulullah yang berhijrah Nah mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian Mendengar kisah Jabal Sur ini Bisa memberikan semangat buat kita sebagai umat rasulullah Satu Korbankan jiwa dan raga kita untuk Islam Yang kedua Terus berkorban untuk agama Allah Yang ketiga Disitu ada sebuah sahabat yang hakiki Baik suka maupun duka Seperti Abu Bakar yang dilakukan kepada Rasulullah SAW Oleh karena itu Di tempat yang mubarak ini Di tempat yang penuh dengan sejarah ini Angkat kedua tangan kita Kita berdoa Mudah-mudahan kita kecepretan keberkahannya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala sayyidina muhammadin Wa ala ala sayyidina muhammad Allahumma gfirlana Dunubana waliwalidaina Warhamhumma kama rabbayana saghira Allahumma rabbi anzilna munzalan mubarakan Wa anta khairul munzilin Allahumma inna nasaluka ilman nafi'a Wa rizkan tayyibah Wa rizkan wasi'a Wa amalan mutakabbalah Rabbana takabbal minna innakan tasamil alim Wa tub'alaina innakan tatawabur rahim Rabbana atina fid dunya hasana Wa fil akhirati hasana Wa kina adab an-nar Wa alhamdulillahirrabbilalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hari ini kita sampai di Jabal Sur Bisa berziarah ke tempat yang bersejarah Mudah-mudahan sering datang ke sini bu ya Rezekinya banyak Allah kasih sehat Umrohnya bersama Wafiz Al Amin Center Berbagi cahaya Yata cahaya Masya Allah Masya Allah